Hai Baiklah langsung saja pada bagaimana cara membuat warna blue blacktask waran pada video kali ini kawan-kawan tinggal siapkan warna dasar untuk warna dasar ini kita bisa memakai warna dasar varian dari biru metallic ya bisa itu sogun blue atau mungkin a blue matte ataupun sparkling blue dan kebetulan yang saya pakai ini adalah sparkling blue matte produk dari atau glow dan kawan-kawan bisa juga menggunakan cat jenis NC ya untuk media yang mau kita aplikasikan warna blue black transfer ini saya sudah menyiapkan full set dari firing motor poswan ZR ya jadi kondisinya motornya pernah di jet dan kemarin sudah saya epoxy saya diamkan 1x24 jam dan hari ini rencana mau kita dasar dengan warna dasar sparkling blue matte warna biru metallic dari atau blue untuk rasio perbandingan antara cet dan tinar sesuaikan dengan kebutuhan ya di sini saya menggunakan perbandingan satu banding berkisar antara 70 ke 80 untuk layar pertama dan di layar keduanya saya menggunakan perbandingan perbandingan 1 banding 90-an atau untuk sisa cat yang ada tadi saya tambahin dengan tinar sedikit untuk mendapatkan permukaan yang benar-benar flat dan rata untuk pengaplikasiannya saya aplikasikan dua layer ya dengan campuran cet yang saya buat beda dan untuk cet sparkling blue matte ini metallic ini saya aplikasikan dari epoxy setelah saya sending langsung saya naikkan untuk cet ini ya jadi tidak perlu didasar dengan warna silver karena ini cetnya sudah cet view jadi untuk cet dunia kelebihannya memang cepat nutup dan cepat rata cepat kering tentunya tidak sama seperti halnya yang cet jenis NC ya untuk cet jenis NC mungkin kita perlu dasaran silver untuk supaya membuat cet yang akan diaplikasikan diatasnya ini cepat nutup untuk kelebihan lainnya adalah untuk cet jenis review ini kecepatan keringnya jadi mungkin estimasi kurang lebih satu jam sudah bisa langsung di clear code dan itu tidak akan mengubah kualitas dari clear yang diatasnya beda dengan cet NC ya cet NC mungkin satu jam dari pengaplikasian pun juga sudah bisa kita clear code cuman dropnya clear akan sangat terlihat kelihatan banyak ketika nanti sudah kita diamkan clearnya 1x24 jam untuk hasil warna birunya setelah kita aplikasikan dua layer ya dua layer dengan campuran yang kedua saya buat agak encar sedikit ini birunya mirip biru sogun blue cuman lebih padat oke selanjutin langsung aja kita clear code untuk membuat warna transparan hitam pada warna biru yang kita sudah aplikasikan sebagai cat dasar kita jika tidak mempunyai cat candy tune bisa mengekali dengan mencampurkan cat hitam pada tinder di layar pertama ya caranya masih sama seperti halnya di video saya yang beberapa minggu yang lalu bagaimana cara membuat warna candy red black serta untuk warna hitam yang diaplikasikan bersama clear ini bisa menggunakan cat PU atau NC ya tapi usahakan kalau bisa menggunakan cat jenis PU supaya tidak mempengaruhi dari kinerja atau daya mengkilap dari clear yang kita campur dengan cat hitam ini dan untuk campurannya menyesuaikan jadi gelap dan terangnya ini sesuaikan dengan selera dan hanya aplikasikan pada layar pertama seperti halnya penjelasan saya yang dahulu dan untuk yang sering saya gunakan adalah dalam 300 mili campuran clear yang sudah dicampur dengan tinder dan aden ini biasanya saya campurkan satu setengah atau dua tutup botol dari air mineral ya itu sudah lumayan cukup pekat untuk membuat warna transparan hitamnya pada warna baik itu warna kanditun merah atau mungkin warna biru metaliknya untuk clear coatnya disini saya memakai 2010 ya produk dari atau glow untuk mix ratio nya tentunya kawan-kawan sudah paham banget 2 banding 1 dan thinner kurang lebih 5 sampai dengan 10% maksimal untuk karakter dari 2010 produk dari atau glow ini tentunya kawan-kawan juga sudah paham banget ya tentang gloss wet look tahan cuaca dan kekerasan dan untuk clear yang dicampur dengan cat hitam ini saya ulang kembali hanya saya aplikasikan pada layar yang pertama dan di layar keduanya tentunya kita tidak akan mencampur lagi dengan cat warna hitam karena untuk antisipasi jika mungkin kita nanti akan memerlukan proses poles diatasnya supaya tidak terjadi belang warna untuk pengaplikasiannya clear sudah kita campur dengan cat warna hitam ini pengaplikasian di layar pertamanya ini sangat menentukannya jadi kawan-kawan cukup harus hati-hati banget untuk layar pertama ini kita tidak mengejar mengkilap ya tapi kita mengejar kerapian atau clear yang benar-benar rata dan rapi supaya hasil warna yang dihasilkannya tidak belang-belang ya di sini kita memang ditutup untuk membuat overlap yang serapi mungkin dan setelah spray gun yang semaksimal mungkin di layar yang pertama untuk mengkilapnya nanti dapat kita pejar di layar yang kedua ya tentunya untuk layar keduanya clear yang tanpa dicampur dengan warna hitam saya aplikasikan kurang lebih jedanya 15 menit dari layar yang pertama dan begini hasilnya setelah pengaplikasian clear yang terakhir kurang lebih ini umurnya masih 3 sampai dengan 4 jam ya karena tadi saya mengaplikasikan clear nya pada waktu sore hari kurang lebih jam 3 jam 4 sore ini penampakannya kalau malam dan bila saya update hasilnya seperti gini warnanya cukup elegan kelihatan banget ya masih kelihatan biru juga ada sisi hitamnya berikut hasilnya setelah kita diamkan satu malam ya ini keesokan paginya hasil warna yang dihasilkannya seperti gini yang tentunya ini sudah kering ya karena sudah melewati satu malam warnanya kelihatan elegan banget clear nya kelihatan wet look masih basah-basahan jadi dropnya enggak terlalu banyak meskipun ini tipe dibawahnya tipe yang 2080 ya ini tipe 2010 dari auto glow nya hasilnya amazing kalau untuk debu kotoran ini sudah biasa mungkin nanti kita perlu polis sedikit-sedikit ya pada kotoran yang kecil-kecil mungkin ada sisa kotoran dari clear ataupun mungkin dari debu di luar ruangan karena kita memang mengaplikasikan clear nya tidak sejak pada spray boot ya tapi di luar ruangan untuk clear coat nya drop nya enggak banyak ya jadi masih tetap kelihatan wet look atau kinclong banget meski ini umurnya sudah satu malam ya untuk trik clear yang dicampur dengan cat warna hitam seperti ini saya ulang kembali kuncinya ada pada layer yang pertama atau pengaplikasian clear yang pertama kita memang dituntut untuk benar-benar disiplin membuat overlap yang rapi supaya menghasilkan clear yang benar-benar rata dan dituntut memang untuk menyetel seperegan yang semaksimal mungkin ya usahakan jangan sampai ada hambatan atau kendala pada pengaplikasian clear di layer pertama karena akan sangat kesulitan banget jika mungkin nanti terjadi trouble di layer pertama yang mana tentunya akan banyak resiko belang ya jika terjadi kesalahan pengaplikasian clear di layer yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silahkan dicoba sampai ketemu dengan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati